Intro Inilah kemarahan Nursia yang memuncak sebagai buntut dari perseruannya dengan sang anak serta menantunya. Ya, baru-baru ini di sosial media, Nursia mengatakan bahwa dirinya tidak lagi mengakui Indah Permatasari sebagai anaknya. Tak hanya itu saja, Nursia bahkan mengatakan jika Ari Kriting menggunakan pelet untuk menarik hati Indah Permatasari. Tuduhan pun terus dilontarkan Nursia hingga saat ini. Selain itu, Nursia juga mengatakan jika ada seseorang yang menelpon dirinya dan berkata jika rumahnya sudah dipagari beton ilmu hitam. Lantas, seperti apa reaksi Ari dan Indah atas tudingan tersebut? Di sisi lain, Ari dan Indah pun tampak begitu bahagia ketika pulang ke kampung halaman dikendari. Atas tudingan guna-guna yang dilontarkan Nursia, Ari dan Indah pun secara belak-belakan bicara. Lantas, benarkah Ari memikat cinta Indah dengan menggunakan ilmu pelet? Apakah arti dibalik sikap diam, Ari dan Indah selama ini di tengah tudingan yang terus menyerangnya? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Lagi-lagi, Nursia pun mengungkapkan kemarahannya kepada Indah Permatasari. Ya, dalam tayangan live di akun sosial medianya, Nursia pun mengucap bahwa mulai sekarang Indah Permatasari bukanlah anaknya lagi. Karena itulah, Nursia pun meminta kepada netizen agar tidak lagi mengait-ngaitkan dirinya dengan Indah Permatasari. Bisa dibilang, inilah kelima kesemaran Nursia karena keputusan Indah yang tetap menikahi Ari meski tanpa mengantongi restu darinya. Indah Permatasari bukan anaknya lagi. Supaya kalian lagi tidak mengait-ngaitkan dirinya saya. Indah Permatasari bukan anaknya saya. Kalau untuk alasan tepatnya mungkin yang dari awal kita sebutkan tadi, itu bahwa ada tidak kecocokan antara kriteria yang diinginkan seorang ibu. Tadi menjadikan suaminya ini, arusnya kriterianya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena kita tahu bahwa banyak di luar sana juga ibu-ibu yang ingin anaknya punya yang sosok, yang mapan, kerja kantoran, yang punya kemapanan yang mungkin ada jaminan lah untuk hari tuanya. Mungkin dia menganggap seorang komedian itu tidak ada masa depannya. Padahal di sini memang Ari Keriting memang serius untuk berumah tangga dan memang bertanggung jawab. Melalui tayangan live-nya yang lain, Nur Sia pun kembali bicara soal ilmu hitam dan juga pelet yang ia tuding digunakan oleh Ari. Sambil mengusung Al-Quran di atas kepalanya, Nur Sia pun juga mengaku bahwa belum lama ini dirinya pun mendapatkan telepon dari seseorang. Ia mengatakan jika Indah sebenarnya ingin sekali pulang ke rumah. Namun di sekeliling rumahnya pun berdiri beton-beton jin sehingga Indah tidak bisa melihat keberadaan rumah ibu undanya. Lalu, seperti apakah peramal menelisik tudingan Nur Sia tersebut? Benarkah peramal pun justru membanta tudingan ibu mertua Ari tersebut? Demi Allah saya tidak kenal sama beliau, tapi ada orang yang baik hati yang kasih nomor telepon saya. Orang itu yang kasih nomor telepon saya, terus ibu itu yang lihat dari jarak jauh anaknya ibu tidak bisa masuk karena dipagarin beton-beton jin. Dipagarin beton jin ini rumah saya. Ini ya, ini Al-Quran ya. Coba bu baca yasin tiga kali supaya anaknya ibu bisa melihat rumah katanya. Ini saya bocor dulu ya. Disuruh sama orang itu baca yasin tiga kali. Baca yasin bu, saya bantu dari sini supaya anaknya ibu kembali ke rumah. Akhirnya saya baca yasin tiga kali, selesailah baca yasin tiga kali. Langsung Assalamualaikum kata Indah Permatasari seperti ngomongnya itu ada jin di dalam badannya. Terus itu Muhammad Ali Bari yang biasa akrab sama dia ketakutan lihat Indah Permatasari. Coba. Ada apa dengan Indah Permatasari? Yang kasih masuk makanan di anak kutu, dikasih mandi dengan air, apa itu air comperan supaya lupa daratan. Yang baik-baik itu cuma ini doang. Ditahu seluruh Indonesia yang DM saya. Banyak yang DM saya. Saya punya anak empat yang perempuan. Jadi Indah ini dibikin gila ibu, saya tahu. Saya tahu perubahan. Kenapa saya bilang sampai mati pun saya akan pertaruhkan nyawa aku. Karena pekerjaannya si Dukun Santet, saya mau melawan sama Dukun Santet. Di Bayuwangi perubahan indah draktis. Tiga malam empat hari Indah Permatasari tidak ada A tidak ada B bencinya sama saya. Luar biasa benci. Satu kamar. Ibu demi Allah demi Rasulullah. Seribu Al-Quran saya akan junjung. Itu perubahan indah draktis di Bayuwangi 2018. Saya akan umumkan ke dunia. Saya tidak takut. Dari sudut pandang saya sendiri, saya melihat Ari Keriting dengan si Indah ini. Itu tidak ada kekuatan ataupun energi guna-guna di dalam rumah tangganya. Dan semuanya memang murni. Tumbuh atas dasar cinta. Dan memang dia, si Indah ini emang suka. Karena sosok Ari Keriting sendiri itu memang humoris. Membuat dia nyaman sehingga mereka menikah. Jadi tidak ada unsur guna-guna ataupun pelet. Kalau bisa dibilang ya. Karena saya memang pakarnya di arah pelet. Jadi saya melihat di sana itu tidak ada kekuatan-kekuatan musikir pelet ini tersebut. Tudingan Nursia yang bertubi-tubi menyerangnya seakan tidak dipedulikan oleh Ari. Ya, Ari pun justru membagikan momen saat dirinya bersama sang istri pulang ke kampung halamannya di kendari Sulawesi Tenggara. Dalam video tersebut terlihat sambutan yang hangat dari keluarga Ari. Dengan mengalungkan gelang emas di kaki anak Ari dan Indah sebagai ucapan selamat datang. Hanya yang jika maksudnya sedang.' Talia untuk mencuriti ketika anak-anak arte di rumah Tenggara fans tidak letak untuk menyerang akarasi ficou. Tentang yang tinggi menyerang sensors untuk menyerang akar Terima kasih ya, ikan itu langsung. Sudah sampai, Jona. Ada, kita sudah sampai. Sudah. Bikinan muan ya, Bapak. Bikinan kakinya. Bapak. Ini mana ya? Bapak. Biar kakinya. Biar kakinya. Biar kakinya di tanah Woyo. Iya, di tanah Woyo. Weee. Tidak muan. Tidak muan. Tidak muan. Tidak muan. Oh, lihat pas-pas. Pas-pas. Boleh. Tidak muan. Selanjutnya, seperti apa jawaban Ari dan Indah atas tudingan jika Ari menggunakan ilmu hitam untuk memikat hati Indah? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa, saya Indra Bekti. Jangan lupa saksikan Intense Investigasi setiap Senin sampai Sabtu. Saksikan. Jangan lupa. Awas-awas saksikan ya. Di saat Nursia sudah tidak mengakui Indah Permatasari sebagai anaknya lagi. Dan tudingan Nursia bahwa Ari menggunakan guna-guna dan ilmu pelet. Tapi, justru Ari dan Indah memperlihatkan kekompakan saat mengikuti Turnamen Badminton Mini pada Perayan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 yang digelar oleh Rizky Bilar dan Lesti baru-baru ini. Indah yang berpasangan dengan Susan Same pada saat laga itu didukung oleh Ari Keriting dari bangku penonton. Hingga Indah pun bersemangat dan berhasil meraup juara dua. Seru. 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 Terlalu bersemangat. Seru ya. Kita yang di luar bertekan. Kalian kayaknya terbawa suasana jadi tegang banget tegang banget. Tapi kita happy nonton. Berasa kayak atlet beneran loh. Betul lah ya. Tekan. Tekanannya ada ya. Tekanannya ada ya. Iya ternyata jago banget. Aku lihat di penet... Pertandingan pertama mereka menyembunyikan skill. Menyembunyikan skill. Ternyata pas sama kita. Keluar semua skill-skillnya mereka. Kalah. Apa masukan. Mereka. Dia sebelumnya suka bola tangkis. Setelah itu dia suka set. Oh. 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 Kita mengadakan turnamen mini ya. Turnamen mini ya. Lalu. Dengan empat pasangan. Empat pasangan. Langsung semifinal. Yes. Kita juara sih. Ini ide kita sih. Ide kita dan tim ya. Karena kita selalu konsisten untuk mengadakan. Apa namanya. Untuk meramaikan acara 17-an lah. Kalau dulu tahun lalu kita bikin lastar kampung hiburan. Tahun ini kita bikin. Lastar 17-an. Batminton. Benar banget tadi. Ya. Smashnya. Banyak banget yang terlibat ya. Setelah selesai menemani sang istri bertanding. Ari Keriting pun akhirnya angkat bicara. Perihal tudingan sang ibu mertua Nursia. Yang mengatakan. Bahwa dirinya menggunakan guna-guna. Yaitu ilmu pelet. Untuk menjampi-jampi indah. Agar mau menikah dengan dirinya. Lantas benarkah. Ari pun menjawab tuntas semuanya ini. Atau ia akan kemas. Dalam suatu karya stand up komedi. Yang akan ia pentaskan bertajuk ilmu hitam. Dalam waktu dekat ini. Saya itu diamnya itu dari 2018, 2019, 2020. Langsung meledak mereka kawin. Saya tahu tempat kawinnya mereka. Saya tahu tempat hari hanya. Tapi saya tidak mengamuk. Bagaimana mau restu? Dia pakai jean dan seitan. Kan saya sudah bilang. Kalau saya mau restuin. Pengajian dulu. Saya tidak seujon. Saya ada bukti. 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 Kiribok pakai. Jampi-jampi. Supaya indah permatasari tidak bisa pulang di rumah. Tidak begitu indah dulu itu. Jangan kemarah sama saya. Nengok aja itu dengan kata. Muka kasar indah. Tidak boleh. Tidak mau. Itu indah. Bukan indah itu. Tapi dibikin panas. Dibikin mandi. Supaya lupa dengan muka saya. Dengan kebaikan saya. Yang ada di dalam. Mukanya indah itu. Keribok. Nah kalau terkait dengan isu-isu yang kalian kejar-kejar itu. Mungkin ada sebagian. Tapi tujuannya saya adalah. Ibaratnya meluruskan lah. Ada hal-hal yang mungkin kayak. Kok unik sih. Kenapa sih angle-nya kayak begini. Ya. Judulnya ilmu hitam. Karena saya tahu. Kalian selalu memburu saya tentang. Ilmu hitam ini. Ilmu hitam itu sebenarnya. Teman-teman refleksi saya sebagai orang timur. Yang mungkin cenderung masuk kategori orang kulit hitam lah. Di Indonesia ini gitu ya. Itu adalah refleksi saya. Bahwa kami harus melakukan banyak sekali perjuangan. Kami harus memiliki banyak sekali pengetahuan-pengetahuan. Yang mungkin bisa menjaga kami untuk bisa survive sama seperti orang lain. Karena kadang-kadang buat kami yang orang-orang kulit hitam ini sejak segampang itu. Dalam kesempatan tersebut. Ari pun juga mengungkapkan. Bahwa sikap diamnya selama ini bukan berarti dirinya tidak peduli dengan semua tuduhan Nursia. Atau tidak berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan sang ibu mertua. Sejauh ini, Ari pun sudah berusaha untuk menghubungi sang ibu mertua. Namun belum mendapatkan respon yang baik. Karena kondisinya yang masih panas dan diduga ada kebencian serta kemarahan pada diri Nursia. Karena itulah, Ari pun hanya mencoba untuk menjalani takdir tersebut bersama indah permata sari sang istri. Hidup tanpa restu dari Nursia. Karena mungkin gak bener. Ya. Jadi kayak, yaudahlah mau diapain lagi. Kita mau bicara kayak gimana juga kan. Kalau memang gak percaya atau gak mau denger, yaudah kita gak bisa bicara apa-apa juga kan. Jadi yaudah, dema aja sih sebenernya. Kita nunggu waktu yang tepat aja untuk mudah-mudahan semuanya bisa jadi clear dan semakin baik. Seandainya saja permintaan saya dulu diiyakan. Tidak sampai terlalu larut begini. Katanya mereka di sana diam. Keluarga orang itu diam. Bagaimana tidak diam karena sudah salah. Saya minta persaratan. Persaratan, aduh gampang banget. Diadakan pengajian di rumah saya. Terus si laki-laki itu kalau tidak ada apa namanya yang saya tuduhkan. Itu doang. Gampang kok duduk manis di masjid. Kata kamu? Bilang iya insya Allah. Diiyakan hari hanya itu. Hebo, Ari Kriting dan Indah Permatasari angkat bicara. Perihal tudingan memakai ilmu hitam untuk memelet Indah dan menyerang Nursia. Lantas, benarkah Nursia membagikan uang kepada sesama dari hasil live-nya di sosial media. Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intense apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intense Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Selain pengakuan Indah dan Ari tentang tudingan ilmu hitam dari Nursia. Ibunda Indah pun juga membuat pengakuan bahwa uang yang selama ini ia dapatkan dari hasil live-nya di sosial media berkoar-koar. Terkait terasa sakit hatinya terhadap Ari Kriting, selalu ia bagi-bagikan kepada orang lain. Alasannya, Nursia mengaku dirinya sudah tua dan tidak menginginkan kekayaan lagi. Dimana nantinya tidak akan ia bawa mati. Saya sudah bagi-bagi uang sama orang. Sudah lama saya bagi-bagi uang sama orang. Memang uangku tidak ada sekarang. Sudah capek saya bagi-bagi uang. Acak. Sekarang saya mau bagi-bagi ini, kalau dapat uang di TikTok kan saya bagi-bagi uang sama orang. Sudah saya tidak mau lagi kekayaan. Umurku sudah mau mendekati masuk kuburan. Bukan tak kabur. Saya sudah tidak mau kaya. Sudah tidak mau lagi kekayaan saya. Bukan saya orang gila. Bukan saya orang gila harta. Sudah tidak mau kaya saya. Makanku sepiring. Saya bahagia. Kenapa? Karena hidupku itu sudah tidak mau lagi kekayaan. Kalau saya gila dengan kekayaan kan kita kejar terus itu uang. Kejar terus. Uang kalau kita sudah lepas dari dunia tidak ada lagi yang kita mau. Itu seplong. Orang yang gila harta itu iri denginya tinggi tuh. Saya sudah tidak mau kekayaan. Saya sudah kaya. Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi. Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang, tiga kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam. Hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intense Investigasi. Intense Investigasi. Intro 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 Intro